Intro Selamat malam pemirsa, di awal tahun 2018 ini program Maluku Antarnus Aedisi hari ini, Senin 1 Januari 2018, kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini, disamping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Bersama saya Alen Lekatompesi, berikut kita ikuti berita Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa satu warga tewas dan lima lainnya luka-luka akibat perkelahian warga di Desa Tulehu saat menyambut pergantian tahun semalam. Akibat perkelahian yang terjadi di Dusun Hurun, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, menyebabkan seorang warga tewas. Warga yang tewas itu berinisial YM, akibat tusukan benda tajam di bagian tubuhnya. Tusukan tersebut mengenai paru-paru korban. Nyawa korban pun tak bisa diselamatkan. Sedangkan lima warga lainnya yang mengalami luka-luka di antaranya LM, ZM, LP, dan AD. Peristiwa berawal saat perayaan malam pergantian tahun, korban sementara berada di dalam acara syukuran pesta muda-mudi di Dusun tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1 dini hari tadi. Aparat kepolisian hingga kini masih berjaga-jaga di lokasi kejadian mengantisipasi terjadinya bentrok susulan. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Warga kota Ambon memadati kawasan Jembatan Merah Putih untuk menyaksikan langsung pesta kembang api yang digelar di kawasan tersebut. Pesta kembang api menyambut pergantian tahun 2017 menuju 2018 semalam berlangsung di beberapa lokasi di kota Ambon, salah satunya di kawasan Jembatan Merah Putih. Di lokasi ini, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata Maluku menggelar pesta rakyat dengan menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya. Masyarakat kota Ambon memadati kawasan ini, selain untuk menyaksikan pertunjukan pesta rakyat, juga untuk menyaksikan langsung pesta kembang api. Kegiatan pesta kembang api di kawasan ini berjalan aman, tertib dan lancar, hingga acara berakhir. Sejak pukul 19 waktu Indonesia Timur, aparat keamanan sudah menutup jalur masuk ke kawasan Jembatan Merah Putih ini. Kendaraan bermotor tidak bisa melintas, sehingga hanya pejalan kaki yang bisa berlalu-lalang. Krisen Sipahelut Kurniawan melaporkan. Semarak pesta kembang api selama 8 menit menendai malam pergantian tahun di lapangan Merdeka Ambon. Ribuan warga bersama wali kota Ambon Richard Lohenapesi larut dalam suasana gemerlap malam pergantian tahun dari 2017 ke 2018. Semarak pesta kembang api selama 8 menit menandai malam pergantian tahun dari 2017 ke 2018 di lapangan Merdeka Ambon. Wali kota Ambon Rishad Lohenapesi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon Debbie Lohenapesi, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Sutrisno Hadi Santoso dan Dandim 1501 Pulau Ambon, Letkol Infantri, Pendri, Wafianto, Raminta, turut merasakan eforia prosesi malam pergantian tahun dalam pesta kembang api yang diiringi lantunan musik dan bunyi terompet bersahut-sahutan. Sejak pukul 21 waktu Indonesia Timur, Minggu malam, warga terlihat memadati lapangan Merdeka Ambon menyaksikan pertunjukan musik yang digelar dalam memeriahkan malam pergantian tahun. Pukul 23 waktu Indonesia Timur, Ketua Mui Kota Ambon disusul Ketua Klasis Kota Ambon membaca doa menyambut tahun baru 2018 bersama warga yang memadati lapangan Merdeka. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Ambon Marilah memasuki tahun baru 2018 Mari kita wujudkan Kota Ambon yang religius Kota Ambon yang beradab dan Kota Ambon yang berkeadaban Kami mengajak seluruh warga Kota Ambon Mari kita hidup dengan putun dan damai Sebab hanya kepada mereka yang hidup rukun Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Beberapa menit jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, Wali Kota Ambon, Rizad Luwana Pesi memandu pergantian tahun dengan mengajak warga yang memadati lapangan Merdeka untuk hening sejenak sebelum menyambut datangnya tahun baru 2018 dengan gegap gempita Langit Kota Ambon pun berwarna-warni Sili berganti bak mandi cahaya di awal tahun baru 2018 Momen tersebut tidak disiasiakan warga Mereka pun mengabadikannya menggunakan kamera foto dan ponsel yang mereka bawa Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Pemirsa suasana hiruk pikuk dalam menyambut tahun baru 2018 berlangsung semarak di Kota Ambon Meski beberapa ruas jalan dilakukan penyekatan oleh aparat keamanan namun perayaan malam pergantian tahun di beberapa lokasi di Kota Ambon berlangsung semarak Jelang malam pergantian tahun 2017 ke tahun 2018 aparat keamanan TNI Polri melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan di Kota Ambon guna menghindari kemacetan Pengguna kendaraan bermotor yang ingin merayakan malam pergantian tahun baru di pusat Kota Ambon tidak bisa melewati penyekatan tersebut Untuk mengantisipasi keberatan warga di pusat Kota Ambon pada malam pergantian tahun pemerintah telah menyediakan beberapa lokasi sebagai tempat berlangsungnya Pesta Kembang Api Menunggu waktu pergantian tahun yakni pukul 00 warga di seputaran pusat Kota Ambon berjubel di titik lokasi pertunjukan seni di lapangan Merdeka meluber, memenuhi ruas jalan Ayepati dan sekitarnya Tepat pukul 00 waktu Indonesia Timur dentuman petasan dan kembang api mewarnai langit Kota Ambon Warga yang datang berinisiatif menyalakan kembang api hingga berfoto dan merekam suasana di sekitar lapangan Merdeka yang menjadi salah satu pusat Pesta Kembang Api Masyarakat Kota Ambon berharap Tahun 2018 membawa perubahan dalam hidup ke arah yang lebih baik Meriah sekali dan itu gak ada gak pernah kita lihat di Bali juga ya kalau Bali itu hanya ada di poin-poin tertentu aja tapi gak berkumpul dengan kayak gini dengan masyarakat Harapannya Ambon harus semakin maju harus lebih maju dan membangun kotanya khususnya orang-orang Ambonnya sendiri harus bergerak supaya membangun Ambon yang lebih baik 2018 ini ya memang kalau kita mau lihat indah ya bagus tapi ya masih ya masih kurang lah dengan tahun-tahun kemarin mungkin ya faktornya terbagi ya terbagi ada juga di apa di JMP ada juga di Stalkuda dan juga di ACC kalau tidak salah begitu ya menjadi seorang yang sukses untuk masa depan buat keluarga sangat luar biasa takjub melihat ya semoga kehidupannya semakin jaya semakin maju lah seluruh masyarakat kota Ambon bercampur padu dalam merayakan malam pergantian tahun 2017 ke 2018 kebersamaan di malam tahun baru diharapkan menjadi simbol pemersatu warga kota Ambon Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan detik-detik malam pergantian tahun dari 2017 ke 2018 di lapangan Merdeka ditandai dengan hitungan mundur yang dipandu wali kota Ambon Richard Lohina Pesci sebelum melakukan hitung mundur angka detik-detik pergantian tahun wali kota Ambon Richard Lohina Pesci memberikan ujangan kepada warganya agar senantiasa mewujudkan kebersamaan dan kedamaian di tahun 2018 beberapa detik memasuki tahun 2018 wali kota Ambon Richard Lohina Pesci melakukan hitung mundur angka pergantian tahun 10 9 8 7 6 5 4 3 2 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 17 18 20 20 19 20 20 menjadikan kota Ambon semakin maju dan modern. Kami akan mendukung apa kerja Bapak Wali Kota, kami akan mendukung apa program Kapolres, kita wujudkan Amboni sebagai kota yang nyaman, aman, inspektor makin banyak datang, makin enak, makin maju. Memasuki 2018, betul-betul kita laksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, baik sebagai anggota masyarakat, baik sebagai pemimpin dengan baik, agar harapan kita bisa tercapai. Marilah kita mulai menata, kita mulai membenahi kota ini dengan ucapan kita, perilaku kita, bahkan seluruh tindakan kita untuk menjaga kota ini bersih, indah, nyaman dan aman. Gegap, gempita dan warna-warni kembang api yang mengangkasa menandai keberagaman yang ada di kota Ambon yang dapat mewujudkan kebersamaan dan kedamaian di tahun 2018, Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa lokasi judi sabung ayam di kawasan Paso Ambon di Grebek Polisi, 62 orang yang terlibat dalam judi tersebut di gelandang ke Mapolres Ambon bersama barang bukti 18 ekor ayam jago. Penggerbekan lokasi judi sabung ayam di kawasan air besar Desa Paso, Kecamatan Baguala ini dipimpin langsung Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Sutrisno Hadi bersama personil gabungan. Penggerbekan ini dilakukan saat judi tersebut berlangsung. Warga yang terkejut melihat kedatangan aparat polisi berlarian tunggang-langgang menyelamatkan diri. Namun polisi berhasil menangkap 62 warga yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Mereka diangkut menggunakan mobil truk polisi dan digiring ke Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Warga yang terjaring penggerbekan itu diamankan polisi bersama barang bukti 18 ekor ayam dan sejumlah papan dadu yang digunakan untuk permainan judi sabung ayam tersebut. Berapa kali laporan dari warga masyarakat, kemudian kita tindak lanjutin. Kurang lebih jam 2 kita lakukan penindakan, kemudian kita amankan dari lokasi itu sebanyak 62 orang dan barang bukti berupa ayam, kurang ayam itu 18 ekor, kemudian papan dadu dan peralatan judi dadu. Permainan judi sabung ayam ini sudah berlangsung lama di kawasan tersebut dan sangat meresahkan warga. Olehnya, atas informasi warga, aparat kepolisian menggerebek lokasi ini. Krisin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Sementara itu pemirsa, satu unit toko sembako di kawasan Batu Meja Ambon, Ludes, di Lalap, Sijago Merah, Senin Siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Terbakarnya satu unit toko sembako di kawasan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, Senin Siang. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun akibat angin yang cukup kencang, membuat api merambat cepat hingga menghanguskan seluruh isi dalam toko tersebut. Kapolsek Sirimau AKP Emus Minanlarat menjelaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dugaan sementara akibat arus pendek listrik. Dari indikasi yang kami cek di lapangan, ternyata kejadian yang terjadi di, kegiatan kebakaran yang terjadi di toko sakura, itu diakibatkan karena arus pendek. Harus pendek. Harus pendek. Dan sementara sekarang ini kerugian yang diakibatkan karena kebakaran tersebut kurang lebih 30 juta. Meski tidak ada korban jiwa, namun ditafsir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Dalam suasana gegap gempita dan warna-warni kembang api, Wali Kota Amur Richard Lohinapensi bersama warganya menyambut tahun 2018 dengan keceriaan. Richard Lohinapensi berpesan agar di tahun 2018 kebersamaan menuju kedamaian senantiasa dijaga karena merupakan tahun rahmat. Warga Kota Ambon bersama Wali Kota Risad Lohinapensi merayakan malam pergantian tahun dari 2017 ke 2018 di lapangan Merdeka. Efer Kermite, salah satu warga Kota Ambon, menyatakan kemeriahan malam pergantian tahun tidak berarti berfoya-foya. Akan tetapi harus dimaknai dengan semangat baru menuju perubahan yang nantinya dapat membawa kehidupan yang lebih baik. Harapan kita bersama supaya terjadi kemajuan yang kita inginkan secara bersama-sama itu. Tahun politik ini adalah tahun mereka, ya kan, sebagai pemilik kedewalatan rakyat ini. Katakan bahwa akan dilaksanakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wakil bupati-wakil bupati. Itu rakyat yang menentukan. Nah, oleh sebab itu, diharapkan sangat rakyat harus betul-betul memberikan pilihan yang tepat pada saatnya nanti. Wali Kota Ambon, Risad Luwana Fesi yang bersama warganya merayakan malam pergantian tahun di lapangan Merdeka menyatakan 2018 adalah tahun rahmat. Ini tahun, ini tahun yang langka. Selain itu memang kita berharap juga supaya di tahun 2018 ini, itu suasana kehidupan masyarakat ini akan semakin baik, ya. Kita tahu persis 2018 ini adalah tahun politik, ya. Tapi, dengan kekuatan kita, itu dengan hubungan persaudaraan, saya percaya betul Ambon, Maluku ini akan betul-betul damai dalam menghadapi peristiwa politik itu. Warna-warni dan dentuman kembang api yang menghiasi angkasa seketika membuat keceriaan warga kota Ambon. Kemirian malam pergantian tahun itu harus direfleksikan melalui berbagai kegiatan positif karena 2018 yang akan dijalani adalah tahun rahmat. Boi Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa tahun 2018 dapat menjadi tahun yang penuh kedamaian, tahun yang erat akan persatuan dalam keberagaman. Meski agama, suku, dan ras berbeda, masyarakat diharapkan terus berada dalam lingkaran persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikut harapan masyarakat kota Ambon di tahun 2018. Yang diharapkan di tahun ini, semoga tahun-tahun ke depan Ambon makin berkembang lagi. 2018 ini, ya memang kalau kita mau lihat indah ya, bagus. Harapannya Ambon harus semakin maju, harus lebih maju dan membangun kotanya, khususnya orang-orang Ambonnya sendiri harus bergerak supaya membangun Ambon yang lebih baik. Semoga yang jadi lebih baik lagi daripada tahun 2017, resolusi 2017 dituntasin di tahun 2018. Semoga Ambon jadi lebih aman, lebih bantuin dong, semakin maju, semakin maju. Ambon is the most manisin. Ambon is the most manisin. Ambon is the most manisin.